Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita menghadapi kesulitan Pertama, jangan mengkambing hitamkan siapapun Jangan menyalahkan siapapun Ini langkah pertama yang bijaksana itu Kita langsung saja introspeksi Ini hukuman, ya kan, atau ujian Setelah kita koreksi secara jujur Ternyata saya selama ini baik-baik saja kok Ya kan begitu? Dengan tetangga baik, istri baik, saya masing-masing baik Semua sekolah, tiba-tiba saya kena musibah Apa nih? Ya sudah, kita tafsirkan ini adalah ujian Maka yang dituntut yang satu adalah kesabaran Maksudnya kesabaran ialah mencari solusi Bagaimana menyelesaikan persoalan Ya kan begitu? Kalau dagangan kita rugi Karena mobilnya kecelakaan Jungkal ning kali sewo Baru setrak kentrikabin ning kali Supir mati Bayangkan, berapa kita mengganti truk Beti mengganti supir Utangnya juga kita nupuk Kenapa? Pikir-pikir Janji tepat semua Utang gak ada Sama orang tua juga saya tidak pernah menyakiti Jujur gitu Ya sudah, kita simulkan itu adalah ujian bagi kita Kalau ujian, ya kita jawabannya adalah dengan sabar Kalau kita introspeksi ternyata, aduh iya ya Kita pernah menyakiti seseorang Karena kesombongan kita Ini adalah hukuman Ya kalau hukuman, kita terima Sama'na wa ta'ana Saya siap menerima hukuman ini Oleh karena itu, tidak ada jalan lain Kecuali saya harus segera meminta ampunan kepada Allah Dan memperbaiki diri Itu saja kebersalahan Kita berpikir simpel aja lah Dan kita sendiri tahu Ini adalah ujian atau hukuman Kita tahu persis Kita gak bisa bohongi kok Tetapi dengan penafsiran kita Secara positive thinking Bahwa apapun yang terjadi Sesungguhnya Bagi kita yang telah terbuka mata hatinya Semua yang ada Semata-mata adalah limpahan dari kasih sayang Allah Seorang kekasih Allah Seorang waliullah Ketika dia salah Langsung dihukum oleh Allah Dunia ini Supaya terbebaskan dari hukuman di akhirat Tetapi musuh-musuh Allah Seringkali ditunda hukumannya Kita lepaskan dalam ketersatannya Supaya mentungannya seulet Di hubungannya akan jadi intip Kira-kira sengaja Nah sebaliknya juga Seorang kekasih Allah Ketika mendapat kenikmatan pun Tetap dinilai bahwa Ini juga tetap merupakan ujian juga Makanya Nabi Sulaiman Ketika mendapat nikmatan Dia mengatakan Ini adalah karani Allah Tetapi ini pun adalah sebagai ujian juga Bagi saya Hanya dua jawabannya Apakah saya kufur Apakah saya syukur Jadi ujungnya apa Ya sebetulnya memang tidak ada Di dunia tidak ada penderitaan Kalau kita sudah menerima Kedua-duanya sama Yang satu dijawab dengan sabar Yang satu dijawab dengan syukur Jadi disitulah fungsi positive thinking Terpikir secara positif Kita mencoba menafsirkan Apapun yang terjadi Adalah kenikmatan juga Makanya Syekh Abul Hasan Asyaduli Ketika jatuh sakit Semua orang mendoakan Wali sedalam dunia kumpul kabih Sehingga tahlilan Maha cahadu Maha cahadu Maha cahadu Dia memang kata-kata Sampai sehingga Keseberan kali Aduh aduh Kena sampai Semakin menang baik Orang minah minah Ya sini Ketereng-tereng teman Kau nggak usah apa Biar dia sakit Alhamdulillah Memang Allah lagi senang begini kok Tadi beli pengen laras Ya nggak juga Jadi pengen apa Ya terserah Allah aja sih Kalau memang Allah senang Melihat aku sakit Maka sakitku adalah Satu kebahagiaan Karena tujuanku hidup adalah Hanya satu bagaimana Menyenangkan Allah Kalau memang Allah Senang melihat aku sakit Maka sakit bagiku adalah Satu kebahagiaan Karena aku bisa menyenangkan Allah Makanya Yaitu Allah mengatakan Wa qalilu min ibadiyah syakur Iya Saya melihat Fakta di lapangan Memang Orang syakur ini Sedikit sekali Saya pun hanya namanya Kebetulan Abdus syakurnya Belum tentu juga Kan gitu Sebab syakur itu Mubalagah Maksudnya Faulun Ghofurun Halumun Ghofurun Ya kan Lilmubalagah Artinya Artinya Senantiasa Syukurannya Berlimpah Ruah Jadi Tidak ada Penderitaan Tidak ada Keluh kesah Semuanya Selalu Bersyukur Dalam kondisi Apapun Dia selalu Bersyukur Oleh duit Alhamdulillah Oleh duit Alhamdulillah Oleh setidik Alhamdulillah Duitnya hilang Alhamdulillah Semuanya adalah Disyukur Uang hilang pun Ya terima kasih Ditampak ya kesuh Sudah Anda puas Mukul saya Ya baru puas Ya syukur Kalau Anda sudah puas Saya pun bahagia Melihat Anda Pengedan Ya Purni negara jarang Orang yang bersyukur Kalau syakur Banyak Tapi kalau syakur Sedikit Kalau syakur Duitnya banyak Alhamdulillah Dapat sedikit Merengut Beli duit Nangis Duitnya hilang Kelenger Dia bersyukur juga Tapi syakur Tapi kalau syakur Oleh oke Oleh setidik Beli duit Duit hilang Ya selalu alhamdulillah Ini jarang Jarang terjadi Dan sedikit sekali Tetapi setelah membuka Wawasan itu Saya mencoba untuk Menjelaskan rumusnya Bagaimana menjadi Orang yang Syakur Yaitu dengan Menjelaskan Bagaimana Kita membangun Positif Sinking Dalam Fikiran kita Bahwa Satu Kita Diciptakan Oleh Allah Berdasarkan Kasih Sayangnya Dan ditempatkan Di alam dunia Wala Kita Sehingga Sehingga Apapun Yang terjadi Apapun Keputusan Allah Untuk diri Kita Adalah Karena Kasih Sayangnya Sampai Sakitnya Sampai Bangkrutnya Sampai Musibahnya Semuanya Adalah Limpahan Kasih Sayang Seorang Berarti Penderita Yang Tidur Kita Akan Ikhlas Dan Tulus Menghadapinya Dengan Penuh Sabar Dan Tawakaf Tidur Tidur Kita Makan Tetap Lahap Tidur Tetap Nyenyak Persoalan Ya Biarkan Saja Kita Coba Soalan